Hai murid-murid, nama budaya, berjumpa lagi dengan saya Miss Intan. Nah, kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita setelah ujian kemarin. Di video kali ini Miss akan membahas tentang tiga ciri kehidupan. Nah, anak-anak tau gak apa itu tiga ciri kehidupan? Nah, jadi tiga ciri kehidupan itu di dalam bahasa Pali biasanya disebut juga dengan tilakana. Nah, ingat bahasa Palinya itu tilakana, artinya tiga ciri kehidupan atau tiga corak kehidupan. Nah, ada tiga Miss, apa aja itu Miss? Tiga ciri kehidupan itu ada tiga, yaitu yang pertama selalu berubah atau biasanya disebut Anicca. Kemudian yang kedua adalah tidak memuaskan. Nah, tidak memuaskan itu adalah duka. Nah, kemudian yang ketiga namanya adalah tanpa diri atau anata. Nah, jadi ingat ada Anicca, duka, dan anata. Selalu berubah, tidak memuaskan, dan tanpa diri. Nah, ada tiga. Tiga poin yang harus anak-anak ingat. Nah, jadi di video kali ini Miss akan membahas satu dulu. Yang pertama adalah selalu berubah. Nah, Miss, kenapa selalu berubah itu termasuk tiga ciri kehidupan? Nah, jadi di dalam hidup ini, apapun yang ada di dalam hidup ini pasti akan berubah. Nah, Miss kasih contoh. Seperti apa? Seperti setangkai bunga. Nah, bunga yang tumbuh begitu cantik, awalnya dari apa? Dari biji. Dari biji-bijian tumbuh akar, kemudian tumbuh batang, setelah itu tumbuh daun, dan juga bunga, kemudian ada buahnya. Nah, jadi semua itu dari hal yang kecil tumbuh menjadi hal yang besar. Nah, berubah kan? Dari biji berubah menjadi akar. Dari akar tumbuh lagi menjadi tangkai. Nah, berubah kan? Nah, setelah ada tangkai, kemudian ada daun, dan kemudian tumbuhlah bunga, kelompak bunga yang begitu cantik. Nah, itu awalnya dari apa? Dari sebuah biji. Nah, jadi anak-anak, sama seperti kita manusia, kehidupan kita ini juga berubah-ubah. Nah, Miss kasih contoh. Kamu ketika baru lahir, bentuknya kecil atau besar? Nah, kecil kan? Ketika baru lahir, tubuhmu begitu kecil. Kamu masih bayi, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan. Nah, kemudian ayah ibumu merawatmu, memberimu makan, sampai kamu pun tumbuh menjadi seorang anak kecil. Nah, dari bayi, kemudian bisa berbicara, bisa berjalan, bisa makan sendiri. Kemudian lama-lama juga bisa melakukan apa saja, bisa mengambil barang sesuka hati, bisa berlari-larian, mau kemana saja. Sampai umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, sampai kamu masuk sekolah. Nah, itu semua berubah enggak? Berubah dong, ya kan? Dari bayi, tumbuh menjadi seorang anak-anak. Kemudian setelah jadi anak-anak, kamu akan tumbuh menjadi remaja. Nah, setelah remaja, kamu akan tumbuh menjadi orang dewasa. Nah, setelah jadi orang dewasa, kamu akan menjadi orang tua. Nah, semua itu akan kita semua alami. Nah, jadi itu yang dinamakan selalu berubah. Benar enggak? Jadi, kehidupan kita ini selalu berubah. Apapun yang terjadi, kita akan selalu berubah. Nah, anak-anak perlu ingat itu. Nah, jadi tidak bisa dielakkan lagi. Kamu yang sekarang kelas lima, sebentar lagi naik ke kelas enam. Nah, ya kan? Nah, setelah itu kamu akan naik ke SMP. Nah, semua itu tidak terasa. SMP, SMA, kemudian kuliah, kerja. Kemudian, kamu akan menikah, akan punya anak, akan menjadi tua, akan menjadi sakit, dan juga akan meninggal. Nah, itu semua adalah proses yang akan dialami oleh semua orang. Jadi, tidak bisa kita hindari. Semua itu akan kita alami. Nah, jadi, selama kita hidup, rajin-rajinlah berbuat hal-hal yang baik. Kan, anak-anak sudah tahu nih, kita pasti akan mengalami perubahan. Nah, jadi kita harus banyak-banyak berbuat baik. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, di tubuh kita ini, lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu. Nah, perhatikan rambutmu. Nah, rambutmu yang tadinya pendek bisa berubah menjadi panjang. Benar nggak? Benar. Nah, jadi itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Nah, kemudian, apalagi, misalnya, kamu orang yang sehat, tiba-tiba kamu terkena penyakit karena kelelahan, karena kecapean, karena terlalu sering main game misalnya, jadi sakit. Nah, itu juga hal yang wajar, karena kehidupan ini akan selalu berubah. Nah, kemudian, jika sakit harus diobati. Nah, kalau sakit harus diobati, kalau tidak diobati, tidak akan sembuh. Kalau tidak mau minum obat, jangan sakit. Jadi, kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, belajar terlalu berlebihan juga tidak baik. Bermain terlalu berlebihan juga sangat tidak baik. Nah, jadi semua itu harus dibatasi. Selanjutnya, coba lihat perasaan kita. Semua manusia punya perasaan ya. Nah, kamu juga punya perasaan. Nah, perasaan kita juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, yang tadinya kita bahagia, kita bisa tiba-tiba merasa sedih. Yang tadinya kita sedih, tiba-tiba kita bisa merasa senang. Nah, itu semua adalah perubahan. Itu namanya anicca. Nah, jadi itu juga hal yang wajar. Kemudian, apa lagi? Barang-barang yang kamu miliki. Nah, contohnya kamu sekarang punya smartphone, kamu punya HP yang bisa kamu gunakan untuk belajar, untuk bermain, untuk chattingan. Nah, mungkin kamu punya. Nah, lama-kelamaan barang itu juga akan menjadi rusak. Nah, apabila kita sering pakai terus-menerus, kita pakai sampai panas, kita sambil cas sambil pakai, nah itu juga lama-lama akan menjadi rusak. Nah, itu juga hal yang wajar. Nah, apabila kamu tidak pandai-pandai menjaga barang yang kamu miliki, tidak pandai-pandai merawatnya, lama-lama barang itu juga akan rusak. Nah, jadi anak-anak, bila kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ingatlah bahwa itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena itu juga akan berubah. Nah, jika kita sedang sedih, ingat, ini juga akan berubah. Nah, kalau Miss itu selalu mengatakan, kalau Miss dulu dimarahin sama orang tua Miss, Miss akan selalu ingat, ini pun akan berlalu. Miss akan selalu mengatakan itu kepada diri Miss sendiri. Supaya apa? Supaya Miss tidak terlalu sedih. Nah, anak-anak juga bisa perhatikan itu. Jika kamu sedang sedih, kamu boleh bilang kepada diri Miss sendiri. Ini pun akan berlalu. Nah, jadi kamu tidak akan terlalu sedih menghadapi sebuah masalah. Nah, ingat ya. Kemudian, kalau kamu merasa, kamu sedang merasa senang, misalnya kamu sedang bahagia sekali. Nah, kamu juga harus ingat, kamu juga tidak boleh terlalu larut dalam kebahagiaan itu. Karena itu juga akan berubah. Jadi, semua yang kita alami itu bisa saja berubah kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi anak-anak, di sini Miss ingin membagikan sebuah cerita di zaman Buddha dulu. Nah, Miss punya cerita. Cerita itu menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Kisagotami. Nah, pernah dengar? Nah, jadi begini ceritanya. Nah, dahulu kala ada seorang ibu bernama Kisagotami yang mempunyai seorang anak. Nah, anaknya ini masih bayi. Tapi karena sakit, anaknya pun meninggal dunia. Nah, Kisagotami ini tidak percaya anaknya ini sudah meninggal. Nah, jadi ia pun membawa jasad anaknya ini kemana-mana. Ia membawa anaknya kemana-mana sambil mencari obat untuk anaknya yang sudah meninggal. Nah, orang-orang yang mendengar hal itu pasti tertawa dong. Ada yang tertawa melihat dia. Ada yang sedih melihat dia. Karena apa? Karena dia tidak percaya bahwa anaknya ini sudah meninggal. Sampai suatu ketika, ada seorang pemuda yang ditemui oleh Kisagotami. Pemuda itu berbaik hati dan mengatakan kepadanya. Nah, kamu boleh menemui Buddha. Buddha itu adalah tabib terbaik. Ya, pasti bisa menyembuhkan anakmu. Kata pemuda itu seperti itu. Datanglah ke wihara Jetawana untuk menemui Buddha. Kata pemuda tersebut. Nah, setelah bertemu dengan Buddha, Kisagotami pun bertanya kepada Buddha mengenai obat yang bisa menyelamatkan anaknya. Nah, Buddha yang bisa melihat bahwa Kisagotami ini sedang terganggu batinnya, Buddha pun mengatakan kepada Kisagotami, mintalah sedikit biji lada di rumah siapapun yang keluarganya belum pernah ada yang meninggal dunia. Nah, bila sudah mendapatkannya, kamu bawakan kepada sayang. Nah, seperti itu kata Buddha. Kemudian, Kisagotami pun langsung pergi dan mencari biji lada tersebut ke rumah orang-orang. Nah, sampai pada rumah pertama, Kisagotami bertanya pada orangnya, Tuan, apakah kamu punya sedikit biji lada? Nah, orang itu pun menjawab, tentu saja punya. Nah, jadi Kisagotami pun berkata, bolehkah saya minta sedikit? Nah, orang tersebut bilang, boleh. Nah, lalu ia bertanya lagi, tapi Tuan, apakah di keluargamu sudah ada orang yang meninggal dunia? Nah, orang tersebut bilang, tentu saja ada. Siapa yang bisa ingat jumlah orang yang telah meninggal di keluarga ini? Katanya seperti itu. Lalu, Kisagotami pun menjawab, kalau begitu tidak jadi deh, katanya gitu. Nah, kemudian ia pun berpindah ke rumah-rumah yang lain, ke rumah yang kedua, yang ketiga, keempat, sampai seterusnya, sampai pada akhirnya, Kisagotami pun sadar bahwa sebenarnya kematian itu akan dialami oleh setiap orang. Nah, kemudian setelah ia menyadari hal tersebut, ia pun segera membawa jenajah anaknya itu ke tempat pembuangan jenajah. Setelah itu, Kisagotami pun kembali menemui Buddha. Nah, Buddha pun bertanya, apakah ia telah berhasil menemukan biji lada tersebut? Nah, kemudian Kisagotami pun menjawab, saya tidak membutuhkan biji lada lagi, Bante. Nah, saya sekarang sudah sadar bahwa kematian adalah hal yang wajar, dan itu akan dialami oleh siapa saja. Begitu kata Kisagotami. Nah, kemudian Kisagotami pun setelah menyadari hal-hal tersebut, ia pun memilih untuk menjadi murid sang Buddha dan menjadi seorang bisuni. Kemudian, ia pun ditabiskan oleh Buddha sendiri, dan ia pun berlatih dengan giat hingga mencapai tingkat kesucian. Nah, itulah yang dialami oleh Kisagotami. Nah, jadi anak-anak, kamu juga perlu ingat, apapun yang terjadi, baik itu bahagia, menderita, ada yang meninggal, ada yang lahir, nah, semua itu adalah sesuatu yang wajar, dan itu juga akan berubah. Berubah ketika seseorang yang kita sayang baru meninggal dunia, kita merasa sedih. Nah, lama-lama juga akan berlalu, berlalu, dan kita tidak akan merasakan kesedian lagi. Ingat juga, barang yang sangat kita cintai, barang yang sangat kita sayangi, itu juga akan berubah. Jika tidak kita jaga dengan baik, tubuh yang kita miliki juga bisa berubah. Nah, semakin lama akan semakin tumbuh, berkembang, menjadi kuat, menjadi lemah, nah, itu juga adalah hal yang wajar. Nah, jadi anak-anak harus ingat ya. Oke, jadi sampai di sini dulu, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa apa yang misajarkan hari ini. Semoga apa yang misajarkan hari ini, dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, dan ingat, tetap jaga kesehatan di rumah, oke? Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Oke, see you! Namo Buddhaya!